Intro Kalau biasanya, rendang terbuat dari perpaduan daging sapi dengan santan kelapa. Kini, rendang juga bisa diolah dengan daging ikan lele. Mulai dari menyiapkan bumbu-bumbunya seperti cabai merah yang sudah digiling, bawang putih dan lengkuas yang sudah dipotong-potong, bawang merah, cabai rawit, kunyit, serai, daun salam, santan kelapa, dan daging lele yang sudah dibersihkan dengan membuang bagian tulangnya. Kemudian, bumbu-bumbu tersebut dihaluskan dan sebagiannya diaduk bersama daging lele yang sudah dibersihkan, agar rempar-rempanya meresap ke dalam daging ikan saat digoreng. Setelah itu, sebagian bumbunya lagi ditumis dan ditambahkan dengan santan kelapa dan diaduk hingga mengental. Setelah 2 jam diaduk, barulah daging lele tadi dimasukkan dan kembali diaduk sehingga kental dan berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lele ini dibutuhkan kesabaran, karena menghabiskan waktu 4 hingga 5 jam. Hal ini ditujukan agar rendang nantinya bisa tahan lama hingga 1 bulan. Rendang lele ini merupakan kuliner khas daerah Pariaman. Biasanya dimakan dan disajikan setiap adanya pesta adat atau pengangkatan gelar datuk di daerah tersebut. Selain rendah kolesterol, rendang lele ini kerap dijadikan oleh-oleh atau buah tangan khas dari Sumatera Barat. Biasanya rendang lele ini disantap dengan nasi putih. Rasa gurih daging ikan lele ditambah sensasi pedas dan aroma bumbu kelapa yang kental, membuat kuliner yang satu ini dijamin membuat lidah Anda tak henti bergoyang. Enak, sehat juga karena dia berasal dari lele organik. Yang jelas, kalau lele organik itu pasti sehat, kebersih. Rasanya dagingnya gurih, kenyal juga. Gurih, kenyal. Terus, bawa-bawa misnya nggak ada lagi. Keluarga cukup untuk kantong-kantong mahasiswa, untuk selera rakyat. Kami kan di rumah punya kolam, budidaya lele organik. Jadi awalnya karena saya bingung memikirkan pemasarannya, yaudah akhirnya saya bikin rendang lele. Karena kan kebetulan kita dari sumbar, dan sumbar terkenal dengan rendang kan. Makanya saya bikinnya rendang lele. Rendah kolesterol. Jadi bagi pencinta rendang yang takut memakan rendang daging, ya mungkin bisa beralih ke rendang lele. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Sumatera Barat, tak ada salahnya untuk mencicipi kuliner khas yang satu ini. Dari Padang, Brie Sunandar, AIN News melaporkan.